Saudara-saudara yang terkasih, salah satu akar masalah dalam kehidupan bersama adalah adanya tuntutan akan kehormatan pribadi yang berlebih. Hingga orang menjadi gila hormat dan kebanggaan yang kelewatan hingga orang menjadi angkuh. Saat kehormatan dan kebanggaan seperti itu diganggu, apalagi dilecehkan, orang bisa bertindak apapun untuk menyakiti, menyingkirkan bahkan tega membunuh sesama bahkan sahabat dan saudaranya. Itulah yang kita ingat juga dari cerita kain yang tega membunuh Habel saudaranya. Kehormatan memang harus dijaga, kebanggaan harus dipelihara. Tetapi harus secara memadai sesuai dengan martabat kita manusia. Jangan sampai kehormatan dan kebanggaan kita mengorbankan martabat apalagi hidup sesama. Untuk itulah diperlukan kerendahan hati agar orang bisa berbagi kasih kepada sesama dalam menjaga kehormatan dan kebanggaannya. Saudara-saudari yang terkasih pada audiensi umum tanggal 17 Agustus 2022 di Aula Paulus ke-6 Roma, saat Sri Paus Franciscus hendak berbicara, datanglah seorang anak kecil kira-kira berusia 4 tahun mendekatinya. Paus dalam acara resmi, Paus menerimanya dan mengajak ngobrol anak itu, menempuk-nempuk, memegang kepalanya dan bertanya siapa namamu? Kamu senang di sini ya? Senang, ya kalau senang tetaplah tinggal di sini. Lalu anak itu diberi rosario dan berdiri tenang merapat pada Bapak Suci sampai acara selesai. Para pengawalnya tahu dan tak melarang, karena Paus tak pernah merasa kehormatannya diganggu saat ada interupsi didatangi anak kecil yang polos. Paus yang penuh kerendahan hati selalu bermunah hati kepada siapapun, terutama pribadi yang lemah seperti anak kecil. Pernah juga ada suatu adegan video yang viral ketika di lapangan Santo Petrus, ada seorang anak kecil juga datang kepada Paus yang duduk, malah mengambil topi yang putihnya ini. Dan dia sengaja malah dipakaikan oleh Paus. Jadi tidak merasa ada terganggu kehormatannya, walaupun dalam acara-acara resmi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menceritakan satu perumpamaan yang berkaitan dengan pentingnya kerendahan hati, berhadapan dengan kehormatan dan kebanggaan berlebihan dari para pendengarnya, yang biasanya berlomba-lomba menduduki tempat-tempat terhormat, agar dengan bangga dirinya dihormati oleh orang lain. Pesta perkawinan pada zaman Yesus, yang menjadi bahan perumpamaan Yesus, adalah perjumpaan sosial yang paling penting. Pengundang biasanya mengatur posisi tempat duduk, berdasarkan jabatan dan pangkat dalam kehidupan masyarakat, dan dalam status keagamaan. Kita juga seringkali demikian pada acara-acara penting. Akan tetapi ada orang-orang tertentu yang merasa lebih terhormat, bahkan paling terhormat dibanding orang lain. Kehormatan pengundang pun biasanya bisa dinilai dari siapa yang diundang, dan siapa yang datang pada undangan. Maka menyeleksi siapa yang diundang, siapa yang diundang. Kalau yang datang itu membanggakan, kehormatan naik. Itulah suasana pesta perkawinan pada zaman Yesus. Maka pengundang pun menyeleksi dengan undangan, dengan harapan bahwa suatu kali, pengundang ini diundang juga di tempat lain pada pestanya, dan diduduk ditempatkan di tempat yang terhormat juga. Jadi ada timbal balik untuk kebanggaan-kebanggaan seperti ini. Maka pesta perkawinan menjadi ajang pamer diri, dan investasi sosial untuk mendapat keuntungan di masa depan. Yesus menutup perumpamaannya dengan nasihat untuk bermurah hati, yang ada kaitannya dengan kebanggaan dan kehormatan, dengan cara ekstrim contohnya, yaitu mengundang mereka yang tidak mempunyai apa-apa untuk membalas. Bagaimana mungkin orang bisa memperhatikan orang yang tak punya jika ia tidak rendah hati. Kerendahan hati menjadi jalan untuk bermurah hati. Hanya orang yang rendah hati mau bermurah hati. Karenanya Allah turun ke dunia menjadi manusia. Karena belas kasihnya memang, dan kemudian kerendahan hati itu ditunjukkan dalam kemurahan hatinya. Yesus mengajak kita berbagi sukacita. Pesta perkawinan adalah lambang sukacita. Maka berbagi sukacita secara murah hati, justru ketika diberikan kepada mereka yang tak punya apa-apa. Bagus bahwa sukacita diberikan kepada sesama, saudara, dan teman. Tapi baik juga ketika sukacita itu memberikan rasa sukacita yang berlebih. Ketika itu dibagikan kepada mereka yang tak punya, yang bisa, yang tak bisa membalas di masa depan. Apakah yang disampaikan oleh Yesus ini bisa diterapkan saat ini? Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang itu ingin bertemu dengan Paus Franciscus. Tapi susah, tak bisa. Bahkan ada orang kesempatan dekat pun, setelah dekat tak bisa berjumpa, apalagi bersalaman. Atau malah bertatap muka. Adalah suatu privilege untuk bisa bertemu dengan Paus Franciscus. Maka beberapa orang juga selalu berjabat juga, termasuk, selalu berusaha meminta bagaimana caranya, walaupun bukan katolik, bertemu dengan Paus Franciscus. Akan tetapi pada hari ulang tahun ke-80, Paus Franciscus mengundang delapan orang gelandangan untuk makan pagi bersama. Satu meja, ngobrol, makan pagi bersama. Itulah contoh kerendan hati, dan kemurahan hati. Tentu secara material, gelandangan itu tidak akan dapat membalas Sri Paus Franciscus. Tetapi Paus Franciscus selalu berkata, doakanlah saya. Secara spiritual, orang yang tak punya apa-apa secara material itu dapat membalas kebaikan Sri Paus dengan mendoakannya. Itu pun kalau mereka berdoa tentunya. Kalau tidak, ya sudah. Tak punya apa-apa. Itulah kemurahan hati. Kemurahan hati tidak pernah mengharapkan sesuatu yang balik kepada kita. Dan itu tentunya dibutuhkan kerendan hati. Maka pemberian tanpa kemurahan hati bisa suatu tuntutan balas jasa. Kamu dulu diundang, kenapa sekarang kamu tidak mengundang? Aduh, lupa, marah. Dan disitulah tiada kemurahan hati dan tiada kerendan hati. Maka merasa diri sebagai suatu yang harus dihormati. Kehormatan dan kebanggaan memang menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan ada orang yang mengejar dan mencarinya mati-matian. Mari, saudara-saudari, kita imbangi kehormatan dan kebanggaan pribadi dengan kerendan hati dan kemuran hati. Hingga kehormatan dan kebanggaan yang kita cari, kita perjuangkan, kita bela, bisa memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama mereka yang tidak punya apa-apa untuk membalas. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.